Halo, balik lagi para Medika dari channel Youtubenya Bisi Hitam Di video kali ini kita akan membahas sebuah alat Yaitu adalah hand grinder atau gilingan tangan Kita akan membahas hand grinder yang bernama Haryo Skirtan Jadi Haryo itu mereknya, Skirtan itu serinya Apa aja yang bakalan kita bahas dari alat ini Pastikan saksikan terus video ini Jadi grinder ini adalah salah satu grinder keluaran dari Haryo Mereka ngeluarin banyak seri sih dari hand grinder, salah satunya ini Ini udah lama aku pakai sekitar 3 tahun dan sampai sekarang masih awet Jadi untuk hand grinder ini aku rekomendasiin buat temen-temen yang suka traveling Ataupun home brewer di rumah yang belum punya grinder mesin Ini wajib kalian miliki Kita bakalan bongkar bagian-bagiannya Apa-apa aja bagian yang ada dalam grinder ini Ini tadi udah kebuka ya Ini penampung kopi setelah digiling Ada karet di bawahnya Ini karet untuk menutup supaya kopinya gak lompat-lompat ketika digiling Ini ada Ini, besi ini Penahan supaya ini hand grindernya Ketika kita giling gak lepas Jadi dia itu menahan di atas ini Ini, besi yang kecil ini Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah ini, hand grindernya Ini atasnya bahannya plastik ya Ini besi atau aluminium gitu Ada tulisan hario nih Di belakangnya Menandalkan ini perwasannya Asli Ori Karena banyak juga keluar kawe-kaweannya Selanjutnya adalah Ini besi untuk holder penahan Kuncian untuk gilingannya Jadi nanti Kita cari dulu Ukuran gilingannya Mau kasar halus medium segala macam Ini kuncinya Jadi ini pengunci Supaya gilingannya gak lari Selanjutnya kita buka Ini ada kayak gear gitu Nih Ini besi gear Kayak gear berbentuk gear Ini adalah Besi untuk menentukan Tingkat kehalusan si mata pisau ini nantinya Jadi Ini kan main sistem putar nih Semakin dia ke bawah Maka Sorry Maka mata pisau ini akan kemulit ketat Jadi Alat ini menentu Kasar halusnya Gilingan kopinya Selanjutnya Kita buka Ini adalah bagian terpenting dari alat ini Jadi ini adalah mata pisau Yang dipakai hario Untuk Greenberg sker top ini Ini berubahan dasar keramik Kalau gak salah Oke selanjutnya Aku bakalan Ngasih tau kalian Gimana cara pasang ini ya Pertama Pasang dulu mata pisaunya Kenapa harus tau cara masangnya Karena itu waktu kalian bersihinnya Ini harus diongkar semua Pertama mata pisau nya Kedua Ini kuncian gilingannya tadi Kasar halusnya Yang berbentuk gear Kita masukin ke bawah Setelah itu Kita pasang Knop nya Knop kunciannya Setelah itu Kita masukkan Hand grip nya Setelah itu Besi pengunci Si hand grip Dan kita masukkan Penampung kopi di bawah Kita tutup Pakai karet di atas Jadi gitu dia Kira kira sama pemasangannya Kenapa kalian harus tau Cara bongkar dan pasangnya Karena setelah kalian Akan membersihkan alat ini Harus dibongkar semua Jadi bersihnya sempurna Kayak mandi wajib Selanjutnya Kalau yang harus kalian tau Untuk pemain grinder ini Adalah Cara setting Atau kalibrasi Mata pisau Jadi Dengan Tahunya ini Cara ini Kalian bakalan tau Nanti Kopinya mau dibuat kasar Halus Atau Gilingan yang lain Caranya Adalah Ini wajib kita buka 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 semua Nah Disini Jadi ini Kuncian yang berbentuk gear ini Akan Mengunci bagian bawah mata pisau Nah Jadi Kalau kalian perhatikan Kalau kita buat Gearnya ketat Nah Ini Si mata pisau ini Si mata pisau ini Bakalan rapat Dengan dindingnya Jadi Secara logika Ketika semakin rapat Mata pisau Dengan teman di depannya Maka gilingan kopi anda Akan semakin halus Jadi kita longgarin Kita longgarin Kita longgarin Nah Jadi kok kita longgarin Segini dia Ini bakalan kasar Kasar sekali nih Biasa aku pakaiannya Nah Segini aja udah cukup Nah Bisa teman-teman liatkan Selisihnya Ruangnya Ruangnya Antara mata pisau Dan dinding depannya Jadi aku pakaiannya segini Sekiranya Udah cocok Langsung kalian kunci Kalian kunci Ini kok sedikit adasin ya Jadi Dipaskan dia Sama anak gilingannya Langsung dikunci Dengan ini Busi Kunciannya ini Oke Jadi seperti ini Jadi ini udah digunci Rapat Paterisonya Dan Nanti hasil gilingannya Lalu akan berubah Oke Kita pasang kembali ya Oke Kita masukkan kopinya Ke dalam sini Ini kalau gaya orang Lagi giling Beda-beda nih Kalau Biasanya gini Ini kita giling Kalau udah begel Kalau udah begel Ini taruh di paha Ini Atau suruh pegangin teman Kita yang giling Atau suruh dia yang giling Biar kita gak capek Ya kan Pertanda kopinya Udah selesai digiling Nanti suaranya udah halus Dia gak ngulurkan suara Sing 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 Gitu lagi ya Gak halus suaranya kan Oke Ini hasil gilingan Yang tadi udah aku setting Sebelumnya Mata pisaunya Ini hasil gilingannya Oke Ini hasil gilingannya Kira-kira Seperti ini hasil gilingannya Jadi Buat teman-teman Settingan yang tadi aku buat Itu bukan menjadi patokan ya Buat teman-teman Yang pastinya kalian harus mencari Mencari sendiri Dimana Tingkat kehalusan yang tepat Untuk seduhan kopi kalian Yang pastinya kalian harus paham Mengatur simon terpisau ini Mau kasar halus segala macem Oke teman-teman Jadi Green dari skerotong ini Bisa dipakai Untuk teman-teman Buat espresso Sampai untuk buat tubruk Jadi Espresso itu kan gilingan paling halus Tubruk itu Paling kasar gitu Jadi bisa dipakai di grinder ini Tinggal kita setting aja Mata pisconya Oke Aku mau merektikin Untuk gilingan tubruk ya Yang kasar Ini tadi kan udah halus Lumayan halus sih Jadi Kalau mau setting Grindernya harus dibuka lagi Ini aku setting Ini aku putar ya Dilonggarin Ini aku setting untuk tubruk Nah jadi semakin longgar Dia bakal semakin menjauh Dengan dinding di depannya ini Oke Ini udah aku setting Untuk sekarang tubruk Lebih kasar Setelah itu kita kunci Kita giling lagi ya Bismillah Biasanya Kalau Ukurannya lebih kasar Ayunannya pun Bakalan lebih ringan Oke Sudah halus suaranya Itu menandakan Bobnya sudah habis Oke Kita akan bandingin Gilingan halusnya Dengan dari kontesarnya ya Jadi teman-teman Bisa membuat Berbagai macam seduhan kopi Mulai dari espresso V60 Matapot Aeropress Kopi fresh Segala macam Dengan greener ini Karena bisa kita atur Singkat kehalusannya Jadi ini bedanya ya Oke teman-teman Jadi itu tadi Review singkat dari saya Mengenai Rio Skirtle ini Jadi Kekurangannya adalah Mungkin Memangkan durasi Waktu yang lebih lama Dari greener listrik Dan pastinya Tangan kalian akan Begal Ketika Menggiling pakai ini Kelebihannya adalah Hand grinder Dimana-mana hand grinder Portable Bisa dibawa kemana aja Jadi Dimanapun Harganya adalah Sekitar Kalau masalah 700 ribuan Bisa kalian dapatkan Di marketplace Kesayangan kalian Dan Mungkin itu aja Video kali ini Dari saya Dika Jangan lupa Di subscribe Like Comment Pendapatnya Bisa di komentar Itu aja Dari saya Dika Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video